Hari ini gue mau bahas tentang itu ya guys yaitu adalah Rook untuk formasi sendiri jadi di bagian sini kan biasanya gue membuat videonya level gue itu 80an 80 barisan depan belakang pun juga 80 jadi sama rata nah untuk episode kali ini yaitu adalah satu vaksin menu temen yang gua akan gunakan karena udah mulai ke emas semualah dari Benson Bolton ini kan sang pemimpin jadi sang pemimpin tuh cocoknya yaitu adalah tokoh inti vaksin dan kamu akan menambahkan sebuah DMG pertambahan untuk semua kategori yang ada di bagian a vaksinnya di bagian menu temen kalian ataupun Avenger putra lam liar pemantau dan sebagainya Nah kali ini gua akan depanin jadi untuk barisan depan itu lebih rendah levelnya daripada barisan belakang itu karena apa ibaratkan di bagian sini ada Kelly di bagian sini ada seperti contohnya siapa ya yang yang buat fokus ke bagian barisan DPS ada Rebecca nah ini ada Rebecca dan juga ada Kelly lah yang gua ketahuin untuk awal-awal ini Kelly sama Rebecca dia itu pasti nyerang DPS yang paling belakang nah seumpama level kalian tanknya lebih rendah maka mereka akan menyerang di bagian depan terlebih dahulu level tanknya baru nyerang di bagian belakang maka yang di belakang lebih tinggiin dulu untuk levelingnya nah di bagian sini karena masih kondisi kontrak hero jadi gua lepasin dulu untuk dari truknya prajurit gua kosong melompong guys masih kosongan nggak ada prajurit karena udah pertarungan minggu itu kemarin dimana gua habis-habiskan untuk melawan musuh ya udahlah nggak masalah di bagian sini kita akan putuskan kontrak dulu nah disini gua udah lepaskan kontrak lalu kita masuk ke bagian asken di bagian asken ini kita akan coba untuk lakukan sebuah reset yaitu ada untuk Bolton dan juga untuk Kelly 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 sendiri mana Kelly ada di atas kah Oh enggak di tengah Kelly Oke ini level 85 untuk si Kelly sendiri lainnya lumayan banget dan di bagian sini kita masuk dulu ke bagian kontrak hero itu ada persyaratannya juga guys jadi untuk persyaratan kontrak hero si Kelly sendiri itu harus dengan minimum level 60 di bagian sini ya kita bisa untuk lihat tanda serunya dengan hero elite lanjutan mencapai level 60 dan kualitasnya harus legendary ataupun warna emas dan dia baru bisa untuk membagi ke bagian veteran veteran sendirikan ada lingkupannya seperti ini dan di bagian sini rockinnya banyak banget untuk peningkatan tier kalian dan Kelly sendiri udah level bintang tiga eh sorry level 1 dan juga bintangnya bintang tiga kita tinggal naikkan aja ke bagian level 60 untuk Kelly sendiri apa yang kita asken nggak bakalan berkurang juga jadi tetap aman sempama kalian udah kondisi mau di reset ya kecuali patung kalau patung kalian akan rugi guys rugi 50% dari XP dan juga batu yang udah kalian upgrade di bagiannya si patung tersebut patung kan harus level 80 nah seperti itu tampaknya udah level 80 tapi kalian buat patung mau kalian reset kalian bisa untuk rugi dan gua melakukan seperti itu dan rugi juga untuk masalah karena gua ceritanya mah koleksi tapi kok malah tidak sesuai dengan harapan gua dimana gua itu membutuhkan XP banyak banget jadi ya udahlah nggak jadi deh ah ya ampun ya ampun disini gua akan melakukan kontrak Hero dengan Kelly serta Rocky nya yaitu adalah Bolton sendiri kita kontrak dengan 100 berlian teman-teman dia mencapai bintang 2 lalu kita tingkatin si Benson kita naikkan dulu untuk bar kondisinya 1234 dan juga di bagian sini ada di bagian sini adalah menu teman-teman mana ini kok satu-satunya Oke Hai Walton nah disini kita lihat ya pasukan ada 423 ini udah maksimal nih semuanya anjay dan kita naikkan dulu untuk bengson level 60 lalu ke bagiannya Bolton juga level 70 aja sih cukup banget level 70 75 lah 75 lumayan lah kalau 75 ya karena musuhnya kebanyakan kan udah level 80 ke atas 15 lah guys jadi setidaknya untuk kondisi perang pertama level 75 yang belakang setidaknya 80 hingga ke level 90 lah kalau bisa karena ke penyerangannya di PS itu banyakan di levelnya seperti itu yang bikin susah banget apalagi kalau udah naik ke level 55 kayak gini kan butuh koin kenangannya juga nggak sedikit banget bikin susah dapetin juga nah ini udah level 75 lalu kita tingkatin ke bagiannya yaitu adalah yang warnanya beda ya yaitu adalah warna legendary gini Oke karena antributnya si benson sendirikan juga str dan peningkatan dari skillnya pun juga belum komplet 5 perlima kita lihat level 80 oke dan disini pose patung ini membutuhkan 24 miliar 8 8 kalau nggak salah tim aktifkan oh my god oke gue close disini kita lihat dulu tinggal 2,9 emlo disini ada 1234 dan tetap di nomor empat obaya kawal lebih tunggu 110 disini ada seratus 95.000 itu karena penambahan dari skill di biang kita udah upgrade warna hijau ini kan dari patungnya sendiri jadi lebih banyak dari dapetnya di patung tersebut karena di bagian depan nanti gua bakalan pilih alis maka di bagian benson sendiri kita akan tinggikan lagi ke 85 wah Hero mencapai maksimal guys ternyata mencapai maksimal di level 80 untuk yang bagian sini ya Iya bener banget sampai level 80 baru bisa untuk naikkan lagi ke level 100 butuh banyak jadi kita harus upgrade ini my blade bekawa nih kan butuh banyak banget nih kalau kayak gini gua bakalan stopin dulu yang bagian Kelly sama Bolton mana ini patung gua ada ada dimana Hai ini kebkawa ini alis Oh ini dia nah ini kita bongkar kita akan terkena 50% materialnya aja point atribut terkait di reset Anda perlu mengubahnya material apakah cuman ini ya semoga SP nya enggak ya tapi kalau enggak salah menurut pandangan gua sih SP nya yang kebakalan berkurang juga guys Oke di situ kita berduh dulu 345 terus di bagian sini kita coba ada tiga harian waduh tiga hari dong membutuhkan besok baru turnamennya ini baru dual aliansi di hari pertama hari Senin guys ini udah kalah nih untuk miningnya jadi besok aja untuk peningkatan di bagian am yaitu percepatan agar gua bisa mengasih pose patung yang ada di bagian benson ini ya dan di bagian sini gua harus butuh lagi untuk meningkatan levelnya butuh 200.000 jadi untuk 200.000 tinggal beberapa aja gua akan upgrade siapa ini kita lihat dulu butuh 300.000 kalau Fujiwara ke level 90 kita akan upgrade yaitu adalah kobayakawa ya atau ini situasi 80 sama aja ya 80 85 80 ya kayak gitu doang kalau ini dinikatin tingkatin ketua mau tingkatin aja nggak bisa ini karena maksimalnya level 80 kalau ini udah bisa mencapai level 100 level paling tinggi jadi yaudah gua gua bakalan upgrade si kobayakawa Kenan ini aja ya lumayan untuk destruksinya kita ke bagian asken lalu kita coba untuk reset dengan menggunakan hero lainnya disini gua akan bongkar si ini aja Baron hai oke sudah bareng nanti kita ambilkan lagi dari kita ngambil plot-plot yang ada Oh oh my god Fujiwara Oh kebayakawa juga sama lupa gua itu ya itu tirnya emas guys ya ampun Gusti lupa gue ya udahlah kalau begitu gua bakalan ambil alis aja dulu ya nih rugi sih guys bakalannya kita lihat 123 kalau pilih 123 harusnya pilih yang lain kan ini sama ini sama supportnya nanti di jadinya ada dua nggak cocok ini sama ini bisa cuman ya enggak cocok skillnya itu lu guys skillnya belum gua upgrade in ceritanya itu jadi gua bilangnya enggak cocok karena kebagian skillnya ini tetep masih kondisi kalah jadi gua tetep upgrade ini dulu aja Oke lah kalau begitu nanti di bagian sini kita pindahin jadi kondisinya sempat mah kayak gini gua akan posisikan di belakang aja belakang depan nah belakang gini aja lah kalau gitu Hai untuk posisinya ya untuk kondisi saat ini NCP yang gue milikin 1,6 juta yang baru aktif lah karena masih kondisi legendary legendary di bagian sini gua coba untuk opsi lain next time gua gua akan lihatin satu persatu kalau kalian punya am strategi ataupun versinya kan bisa chat ke gua juga ya saran dan sarannya dari kalian semuanya di bagian sini hero yang gua milikin kayak gini doang masih kondisi up to date semuanya ya besok tiap hari Insya Allah juga gaca-gacaan dike-dikitan Moga aja sih di dapat yang banyak-banyak gua biasanya gaca itu pas kondisi ya mau apa ya pagi lah guys pagi biasanya gua gaca pagi itu kondisinya hokinya menurut akun ini di jam-jam itu tadi jam-jam pagi sesuaikan dengan selera kalian saat hoki jam berapa inget aja terus kalian coba gaca di jam seperti itu terus terus-terusan nanti kalian dapetinnya juga keren-keren banget mestinya kayak gua di jam-jam berikut lah gue dapetin gua gaca itu pertama kali di jam 2 pagi jam 3 pagi terus gua gacain jam segitu mulu dapetnya bagus-bagus juga ya udah kalau gua enggak cas siang gua aja pagi enggak dapet apa-apa guys enggak dapet yang tier am elit warna ungu itu banyak dan di jam 3 jam 2 pagi malah dapetnya banyak lu lumayan banget jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang cerita gua sendiri jangan lupa bahagia see you next time bye 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 bye-bye partnership esin title